Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanal dunia islam Pada tayangan video kali ini kita akan membahas Sejarah masuknya islam di jepang Intro Islam merupakan salah satu agama minoritas di jepang Saat ini jumlah muslim di jepang sekitar 185 ribu jiwa Atau sekitar 0,1% dari keseluruhan populasi negara sakura itu Muslim jepang kebanyakan merupakan imigran Seperti mahasiswa dan pekerja yang berasal dari negara mayoritas islam Adapun sejarah masuknya islam di jepang Bisa dibilang belum terlalu lama dibandingkan dengan beberapa negara di asia lainnya Misalnya seperti China Dan negara-negara di asia tenggara Lalu bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya islam di jepang You tonton terus video ini sampai habis Tanpa di skip Masuknya islam ke jepang Pada abad ke-19 Islam pertama masuk ke jepang melalui hubungan penduduk dengan orang-orang dari berbagai wilayah islam Hubungan tersebut diperkirakan terjadi sekitar 1860an Akan tetapi Baru pada 1877 islam masuk ke jepang Penduduk jepang mengenal islam sebagai pemikiran agama barat Yang ditandai dengan banyaknya kitab yang berisi kehidupan nabi Muhammad Yang diterjemahkan ke bahasa jepang Selain itu Pada tahun 1890an Terjadi hubungan diplomatik antara Turki Utsmani dengan jepang Salah satu dampak hubungan diplomatik tersebut adalah Adanya orang jepang yang kemudian memeluk agama islam Orang jepang yang pertama masuk islam adalah Mitsutaro Takauka Pada tahun 1909 Yang kemudian mengganti namanya menjadi Omar Yamaoka Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah Setelah itu agama islam secara perlahan mulai berkembang di jepang Dengan adanya komunitas muslim Pada tahun 1935 Dibangunlah masjid pertama di jepang di Kobe Disusul pembangunan masjid di Tokyo pada tahun 1938 Ketika Perang Dunia II pada tahun 1942 Sekelompok militer di jepang menirikan pusat studi khusus Yang mengkaji islam dan dunia muslim Beberapa pilot tempur jepang yang bertugas di Asia Tenggara Selama Perang Dunia II Diajari untuk mengucapkan kalimat tawhid dalam islam Hal itu dilakukan apabila pesawatnya tertembak jatuh dan pilotnya selamat Mereka bisa diamankan oleh penduduk sekitar dan tidak dibunuh Namun setelah Perang Dunia II selesai pada tahun 1945 Pusat kajian islam tersebut bubar dan menghilang Selain itu serangan militer jepang terhadap cina Dan beberapa negara di Asia Tenggara pada Perang Dunia II Menghasilkan hubungan dengan orang-orang islam Perkembangan di era modern Dalam perkembangannya hubungan masyarakat jepang dengan muslim di Asia Tenggara Membuat islam semakin berkembang di jepang Dari situlah muncul persatuan jepang muslim di bawah pimpinan Yarham Sadik pada tahun 1953 Saat itu media masa di jepang memberitakan tentang dunia islam khususnya dunia arab yang dianggap penting bagi perekonomian jepang Berkat pemberitaan media media jepang tersebut banyak masyarakat jepang yang tidak mengetahui islam kemudian mengenalnya Selain dampak krisis minyak ada juga islamisasi masalah yang mengelibatkan banyak orang di jepang Saat ini jumlah muslim di jepang sekitar 185 ribu jiwa atau 0,1% dari keseluruhan populasi negeri sakura tersebut Islam dapat dibilang cukup sulit berkembang di jepang Hal ini karena berbagai faktor seperti gaya hidup modern yang jauh dari ajaran islam Pendidikan, keberadaan restoran halal, dan kurangnya pusat kegiatan islam di jepang Hingga saat ini pusat kegiatan islam hanya ada di beberapa tempat saja Salah satunya di Kobe di masjid yang dibangun pada tahun 1935 Demikianlah sejarah masuknya islam di jepang Semoga dari adanya konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah sejarah haramnya babi dalam islam Dan ini telah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran yang menjadi alasan keharamannya Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Selanjutnya, ada juga penjelasan lainnya dalam surat An-Nahl ayat 115 Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang telah disembelih dengan menyebut nama selain Allah Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan menyebut nama selain Allah Pada zaman Nabi Sulaiman AS, ada seekor burung yang datang melapor kepada beliau Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya setiap hari aku bertelur Dan setiap hari pula ada seseorang lelaki datang mengambil telurku Nabi Sulaiman pun menjawab Baiklah burung, aku akan memerintahkan dua jin untuk menjaga sarangmu Si burung kembali menemui Nabi Sulaiman AS dengan wajah tampak sal Bagaimana mungkin? Bukankah aku telah memerintahkan dua jin untuk menjaga telur-telurmu? Dua jin pun menjawab dengan ketakutan Maafkan kami Tuhan Kami tidak bisa menjaga telur burung ini Karena setiap kali orang yang mengambil telurnya datang Kehadiran Islam di Portugal beberapa abad lalu Masih menyisakan warisan intelektual dan budaya Banyak hal yang menunjukkan bahwa pengaruh Arab Masih bisa ditemukan dalam bahasa Portugal Sebab selama berabad-abad Wilayah yang kini menjadi negara Portugal Sudah diperintah Muslim berbahasa Arab Yang dikenal sebagai bangsa Mor Abad ke-8 Umat Islam di Afrika Utara berlayar ke Eropa Dan menguasai wilayah yang saat ini disebut Portugal dan Spanyol Wilayah itu dikenal sebagai Andalusia Andalusia pun berkembang dan makmur Di bawah naungan Kekaisaran Umayah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.